Intro Keputusan Ashanti yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3 telah menginspirasi menantunya Atta Halilintar Ia, YouTuber kenamaan itu baru-baru ini mengungkapkan jika dirinya ingin melanjutkan pendidikannya Tidak tanggung-tanggung, suami Aurel Hermansyah itu mengungkapkan jika dirinya ingin mengambil jurusan hukum Meski tidak mudah, Atta akan berjuang untuk mewujudkan impiannya di bidang pendidikan Lantas, kapan Atta Halilintar akan segera masuk kuliahnya? Ya, jadi Alhamdulillah saya mau lanjut sekolah dan insya Allah ujiannya tahun depan insya Allah ujian tahun depan dan pengen lanjut kuliah gitu Rencananya sih hukum, tidak tahu nanti apa bisnis tapi kan katanya kalau bisnis itu kan kalau menurutku ya, tidak bisa dipelajarin di kuliah tapi harus dipelajarin di pengalaman nah, kalau hukum ya kan kita butuh tahu semua tentang hal-hal yang kita gak ketahui jadi seneng juga, emang dari dulu suka juga melihat orang-orang yang bisa di pengacara dan lain-lain nah, satu lagi suka juga ini, asitek aku tuh kan orangnya dari dulu suka gambar ya, suka ngedesain jadi akhirnya suka ngedit video, ngedit foto, ngedit dari dulu aku memang suka auto jejak belajar itu nah, suka juga arsitek jadi ntar habis ambil dulu ijazahnya, lulusannya baru aku mikir nih mau ngambil apa gitu iya seneng juga, lihat bunda kan masih terus belajar cuman kan dulu aku mikirnya, oh kayak, apa, lulusan walaupun aku misalnya lulusnya SMP tapi Alhamdulillah bisa punya 200 karyawan gitu kan itu salah satu kebanggaan aku tapi ternyata kan, kalau itu kan kebanggaan saja tapi kan kedepannya, belajar itu kan harus terus gitu ya jadi, selama kita masih punya waktu insya Allah saya mau lanjut ya, biar jadi pelajaran juga buat anakku nanti karena aku pernah bilang, kalau orang tuh banyak anak-anak bilang wah, nggak mau sekolah bisa kok tuh Bang Atta sukses nggak sekolah ya, saya kan pernah terus bilang gini ya, Dek, aku aja kalau punya anak aku akan sekolahin setinggi-tingginya nah, karena dulu aku tuh ada keterbatasan di rezekinya belum bisa untuk sekolah tapi kalau punya rejeki, aku sekolah sebaik-baiknya nah, yang sayang itu kalau orang tua udah nyekolahin kamu, mamu kalau nggak mau sekolah, gitu mestinya anak yang nggak sekolah aja bisa gimana yang, apalagi yang sekolah intinya, supaya motivasi dari diri sendiri kemauannya itu kalau ada, Insya Allah bisa kok, gitu jadi, aku tuh bilang aku nggak sekolah bisa kayak gitu supaya, banyak kan anak di luar sana nggak bisa sekolah jadi, kalau nggak bisa sekolah, tapi kamu bisa berhasil kok, gitu tapi kalau untuk anak-anak yang udah di sekolahin orang tuanya bersyukur dan kamu mestinya jauh bisa lebih baik aduh, semoga ya, semoga bisa ya, kan nggak mungkin semuanya dipelajarin juga jadi pilih salah satu dulu menyadari dirinya tidak memiliki riwayat pendidikan yang mentereng namun Atta Halilintar tidak berkecil hati usaha kerasnya berbuah manis hingga ia berada di posisi saat ini sebagai salah satu YouTuber kenamaan hingga kerap dijuluki Sultan meski mempunyai karir mentereng tidak membuat Atta tenggelam dalam ketenarannya ia ingin tetap menggapai mimpi lainnya yang belum tercapai selain pendidikan dan Atta juga ingin memiliki rumah masa depan yang nyaman untuk ditinggali bersama keluarga maka seperti inilah impian Atta yang ingin memiliki rumah masa depan aku targetin sih Oktober ini Oktober ini harus udah pindah aku targetinnya ya, semoga nggak molor karena udah molornya udah setahun molornya molor dua bulan, molor dua bulan, molor dua bulan karena aku udah kasih deadline Oktober ini karena kan kemungkinan aura lahiran di November gitu ya jadi aku harus make sure segalanya itu kalau bisa Oktober kita udah pindah jadi bulan depan September harus semuanya udah deadline semua iya Suratana baru dan semangat baru saya sama temen saya yang arsiteknya tapi emang banyak banget saya yang ngasih referensinya saya mau atasnya begini-begini ya bisa dibilang 30-40% konsep semua dari 100% konsep dari saya cuman yang memanestasikan desainnya beliau dan beliau juga bisa apa namanya Mas Rega ya bisa bisa sama saya cuman memang desain udah bagus semuanya udah bagus tapi pembangunannya di APR masih ngeleret banget semoga segera kelar oke rencana aku yang sekarang ini kan ada yang mau pembangunan jadi aku lagi pindah rumah dulu sementara dan memang aku planning kan pengen punya rumah masa depan gitu ya yang udah siap buat anak dan lain-lain apalagi kalau anaknya mau banyak kan yang sekarang tuh kamarnya satu doang kamar aku doang jadi mau rumah yang kamarnya 10 kamarnya banyak gitu kan mau punya anak ke-15 semoga dengan rumah baru juga ada berkah baru ada tujuan baru dan bisa apa ya mempunyai segala lah hubungan yang lebih baik